Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, pantauan arus mudik di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu malam belum terlihat pemudik yang melintas. Meski di sejumlah ruas jalan utama di Bekasi terlihat ramai, namun masih banyak ditemukan titik kerusakan jalan yang belum dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Terlihat situasi keramaian di ruas jalan utama di Simpang BCP Jalan Jenderal Ahmadiyani, Kota Bekasi pada minggu malam. Sejumlah kendaraan, baik sepeda motor maupun roda empat lalu lalang, namun belum terlihat tanda aktivitas pemudik yang melintas di jalur ini. Simpang BCP sendiri merupakan titik pertemuan Jalan Arteri Kalimalang yang biasa digunakan pemudik dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah melalui Karawang dan Cikampe. Dari Simpang BCP ini, pemudik roda empat bisa langsung memasuki ruas tol Jakarta Cikampe melalui gerbang tol Bekasi Barat. Meski musim mudik masih dua pekan lagi, namun disayangkan di sejumlah titik ruas Jalan Arteri Kalimalang, yaitu Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, terlihat banyak titik kerusakan. Aspal jalan nampak terkelupas dan berlubang. Titik kerusakan ini tepat berada di persimpangan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani di depan pusat perbelanjaan BCP Mall. Kondisi ini otomatis cukup membahayakan bagi para pengendara. Sejauh ini, sejumlah titik ruas jalan utama yang dimanfaatkan sebagai jalur mudik di Kota Bekasi belum dilakukan perbaikan dengan penambalan maupun pengaspalan ulang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi. Diharapkan jelang sepekan arus mudik hari raya lebaran tahun 2022, ruas jalan bisa segera dilakukan perbaikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.